Datsun Go adalah salah satu model mobil yang populer di era tahun 80-an, tetapi kemudian berhenti diproduksi pada tahun 1986 silam. Datsun Go ini diproduksi oleh Datsun dan Nissan Motor Company. Datsun Go mengisi segmen LCGC, low-cost green car, di pasar otomotif dan menggunakan platform VH Nissan. Berbeda dengan kebanyakan LCGC yang mengusung konsep city car, Datsun Go ini menggunakan konsep small MPV. Mobil ini dipasarkan di beberapa negara seperti India, Afrika, dan Indonesia. Datsun Go pertama kali diluncurkan melalui ajang pameran otomotif India Auto Expo. Kemudian pada tahun 2012 mobil ini pun diluncurkan di Indonesia, meskipun pabriknya masih berada di bawah naungan Nissan Motor Company. Berkat harganya yang terjangkau, Datsun Go sukses meraih popularitas di Indonesia. Datsun Go mengusung model mobil small MPV. Karena masih menggunakan platform yang sama dengan mobil-mobil Nissan, bagian bodi Datsun Go ini memiliki bentuk yang mirip dengan Nissan Grand Livina. Datsun Go memiliki bentuk bodi yang sederhana dan tidak memiliki banyak lekukan. Meskipun terlihat kempek dari bagian luarnya, ternyata mobil ini memiliki ruang kabin yang cukup leluasa. Bagian interior Datsun Go ini menggunakan dashboard yang didominasi dengan warna abu-abu. Soal fitur yang ada di bagian interiornya ini memang menjadi kelemahan dari Datsun Go. Mobil ini diketahui memiliki fitur yang minim. Bagian panel instrumen mobil ini hanya dibekali dengan audio standar. Kendati demikian, desain dashboardnya ini tampak kempek karena personeling yang menyatu dengan dashboard. Selain itu, ruang kabinnya juga bisa dibilang cukup leluasa. Kursi-kursi mobil Datsun Go ini cukup unik. Kursinya memiliki desain yang disematkan aksen mirip dengan kursi berbalut kulit, tetapi memiliki detail yang berbeda. Ruang bagasinya pun luas, dan jika dibutuhkan, kursi barisan ketiga pun bisa dilipat untuk menambah ruang bagasi. Sayangnya, legroom di barisan ketiga ini agak sempit. Sebagai mobil LCGC, tentu saja Datsun Go diharapkan untuk memiliki tingkat efisiensi bahan bakar yang tinggi. Mobil ini bisa menempuh jarak sejauh 13 km dengan 1 liter bensin untuk penggunaan di dalam kota. Sedangkan untuk penggunaan di luar kota, mobil yang satu ini bisa menempuh jarak hingga 20,6 km dengan 1 liter bensinnya. Datsun Go merupakan salah satu model mobil LCGC berkonfigurasi small MPV unggulan yang cukup populer di Indonesia. Bukan hanya karena banderol harganya yang murah, mobil yang satu ini juga memiliki tingkat efisiensi bahan bakar yang tinggi sehingga banyak diminati oleh konsumen di Indonesia. Datsun Go mengandalkan sistem infotainment 2 din berukuran 6,75 inci yang bisa dihubungkan ke smartphone dan juga untuk navigasi. Bukan itu saja, penumpang juga bisa menggunakan fungsi audio play AM, FM radio, AUS, port USB yang bisa dihubungkan ke perangkat ponsel, serta koneksi Bluetooth. Untuk memberikan kenyamanan lebih, tersedia AC yang memberikan udara sejuk ke seluruh bagian kabin. Sementara itu, untuk fitur keamanannya, Datsun Go ini dilengkapi dengan electric mirror atau kaca spion elektrik yang dilengkapi lampu scene. Sebagai fitur keselamatannya, Datsun Go versi India telah mendapatkan fitur dual SRS airbags, sistem pengereman EBS, EBD, dan sensor parkir belakang. Sedangkan Datsun Go yang dipasarkan di Indonesia hanya memiliki fitur airbags untuk pengemudi dan sabuk pengaman 3 titik untuk seluruh penumpang. Terima kasih telah menonton!